Bintang Raffi Ahmad di Rans Cilegon FC segera pecahkan rekor hat-trick promosi Liga 1. Bintang Rans Cilegon FC, rival Lastori diambang rekor hat-trick promosi Liga 1 berturut-turut usai timnya lolos ke semifinal Liga 2 2021. Rans Cilegon FC akan menghadapi PSIM Yogyakarta. Sementara di semifinal lain, Dewa United bakal bertemu klub Sultan, Persis Solo. Rencananya, fase semifinal Liga 2 2021 akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, tanggal 27 Desember mendatang. Jika menemok ke belakang, rival Lastori memang lekat dengan julukan, sang pembawa promosi, klub Liga 2 ke kasta tertinggi. Sontak saja, pemain berposisi sayap kelahiran Halmahera Utara ini juga disebut-sebut membawa keberuntungan bagi klub Liga 2 yang meminjamnya dari Borneo FC. Liga 2 2017, rival Lastori bergabung ke PSIS Semarang di pertengahan kompetisi. Dia langsung menjadi andalan pelatih Subangkit. Puncaknya, rival Lastori mampu membawa tim Laskar Mahesa Jenar promosi ke Liga 1 usai mengalahkan Martapura FC, 6-4 dalam perebutan tempat ketiga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, BGLA. Semusim berselang, Borneo FC giliran meminjamkan pemain yang sempat berkostum timnas Indonesia ke PSS Sleman sejak awal musim. Pada akhir musim Liga 2 2018, tim berjulukan Super Elang Jawa dibawanya jadi juara Liga 2 2018 dan promosi ke Liga 1. Kini bersama Rans Cilegon FC, rival Lastori hanya membutuhkan satu kemenangan saat melawan PSIM Yogyakarta di semifinal, sekaligus tiga kali beruntun promosi ke Liga 1. Terima kasih telah menonton!